Sebelumnya, petugas penanganan prasarana dan sarana umum tewas ditabrak truk di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Korban terlindas truk saat melintas menggunakan sepeda motor. Tangis histeris pecah. Saat keluarga korban melihat Jamaludin, petugas PPSU sudah tidak bernyawa akibat kecelakaan saat berkendara. Korban tergeletak di tengah jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat sore. Korban tewas akibat terlindas ban belakang truk dari arah berlawanan. Korban terjatuh lantaran tak mampu mengendalikan sepeda motornya saat hendak mendahului mobil yang berada di depannya. Salipan saja, kesenggol, kesenggol, terus jatuhnya motornya ke kiri, orangnya ke kanan, pas kena ban belakang. Motornya mau nyali truk gitu? Iya, pas salipan kebentuk sama mobil yang di depan mungkin ya, sama ayat namanya jalan ya, Rami ya. Halang. Terus jatuhnya pas kesenggol, jatuhnya ke bawah pas ban belakang. Sepeda motor korban dan truk dibawa oleh petugas kepolisian. Sedangkan korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri, Ramadjati, Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!